Shalom, sendirian dikasih Tuhan, di dalam kitab Matius, pasal yang ke-12, ayat 33 sampai yang ke-37 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya pohon itu dikenal Hai kamu keturunan ular berudak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum Sedangkan dikasih Tuhan, seringkali saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu ada yang dari hati kita Dikatakan bahwa yang keluar dari mulut kita adalah yang meluap dari hati Mari saudara dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar Yang keluar dari mulut kita adalah yang baik dan berkenan bagi Tuhan Seringkali saudara, kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja Dengan bahasa basi kita yang basi, kadang-kadang itu melukai orang lain Sedangkan si Tuhan, di dalam kitab Amsa 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah Bagaimana lidah ini sangat-sangat penting dijaga saudara Bagaimana mulut kita ini sangat penting dijaga untuk mengucapkan hal-hal yang baik Jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia Karena di akhirnya nanti, menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan Dan menurut ucapan kita pula, kita akan dihukum Jadi mari kita belajar menguasai apa yang keluar dari mulut kita Karena setiap apa yang keluar dari mulut kita, itu yang membuat kita dibenarkan atau kita dihukum Banyak orang hari ini, tidak hanya harus menguasai mulut Tapi menguasai jempol saudara Karena apa? Karena kita bermain sosial media Kadang-kadang yang keluar itu, yang meluap dari hati saudara Mari kita belajar apa yang keluar dari mulut kita Atau yang keluar dari ketikan-ketikan kita di sosial media Itu yang berbenan di hadapan Tuhan Dan kita mulai menjaga untuk tidak menyakiti orang lain Untuk tidak membuat orang lain sakit hati Dan lain sebagainya Mari kita belajar Setiap apa yang keluar dari mulut kita, itu bisa membangun orang lain Bisa membangun kehidupan orang lain Dan kehidupan kita pula Pohon Yesus memberkati